Materi dan soal TWK dalam 5 menit bahasa negara yaitu bahasa Indonesia Buat teman-teman yang baru nonton ini adalah video lanjutan Di video sebelumnya kita udah membahas 2 poin tentang kegunaan bahasa Indonesia Terutama pada penulisan huruf kapital Buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa untuk support channel ini dengan Klik tombol like, subscribe dan juga jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya Dan ini dia videonya Di video sebelumnya sudah kita bahas apa itu huruf vokal Terus ada juga huruf konsonan Dan juga ada penggunaan-penggunaan huruf tentang huruf-huruf gabungan Nah untuk aturan huruf kapital juga sebelumnya udah di-share juga Teman-teman bisa lihat untuk video part 1-nya Nanti bisa dilihat di deskripsi atau nanti linknya aku taruh di atas ya Aturan kedua pada penggunaan huruf kapital Yaitu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan Nah untuk catatan yang pertama sudah dibahas di video sebelumnya Teman-teman bisa cek Dan untuk video kali ini aku lanjut ke yang keduanya ya Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari Seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas Misalnya Abdurrahman bin Jaini Jadi binnya itu gak boleh menggunakan huruf kapital Aturan yang ketiga penggunaan huruf kapital yaitu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung Misalnya adik bertanya kapan kita pulang? Jadi kata-kata kapan atau huruf pada kapan itu harus ditulis huruf kapital Begitu juga dengan orang itu menasihati anaknya Tanda kutip Berhati-hatilah Nah dalam penggunaan kata B Pada kata berhati-hatilah Itu harus menggunakan huruf kapital Kalau teman-teman mau pelajari lebih memahami Teman-teman bisa pause dulu videonya Terus teman-teman bisa skizut Next untuk yang keempat Aturan yang keempat pada penggunaan huruf kapital Yaitu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama Kitab suci dan Tuhan Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan Misalnya Islam I pada kata Islam itu harus huruf kapital Terus Al-Quran Pada kata-kata Al-Quran A-nya itu harus kapital Begitupun dengan nama agama Terus Allah Penulisan Allah juga tentunya harus menggunakan Huruf kapital pada huruf A-nya Penulisan yang kelima Untuk penggunaan huruf kapital Dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama gelar kehormatan Keturunan Keagamaan Atau akademik Yang diikuti nama orang Termasuk gelar akademik Yang mengikuti nama orang Misalnya Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Haji Agus Salim Imam Hambali Nabi Ibrahim Raden Ajeng Kartini Dr. Muhammad Hatta Agung Permana Sarjana Hukum Irwansyah Magister Humaniora Aturan kelima juga dibedakan Ada lima A yang barusan Dan juga ini untuk yang lima B-nya Dimana huruf kapital itu Dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama gelar kehormatan Keturunan Keturunan Keagamaan Profesi Serta nama jabatan Dan kepangkatan Yang dipakai sebagai sapaan Misalnya Selamat datang Yang mulia Huruf Y pada kata-kata yang Dan huruf M pada kata-kata mulia Itu harus digunakan Huruf kapital Jadi penulisan yang mulia Itu harus menggunakan Kedua huruf kapital Di masing-masing awalnya Untuk di video kali ini Kita akan bahas sampai lima dulu Untuk aturan penggunaan huruf kapital Next di video selanjutnya Kita akan mengupas sisanya ya Jadi kurang lebih ada 13 aturan penggunaan huruf kapital Dan di video kali ini Semoga materinya mudah dipahami ya Next kita akan coba Pengaplikasiannya ke contoh soal Untuk contoh soal yang pertama Di bawah ini Pemakaian huruf kapital Untuk petikan langsung yang benar Adalah kalimat Apakah A Aku bertanya padanya Koma Apa yang terjadi denganmu B Gadis itu menatapnya dengan tajam Kenapa kau tak jujur dari awal C Kita harus pulang hari ini juga Sahut ojos Ataukah D Kita tidak bisa tinggal diam Katanya geram Teman-teman bisa pause dulu videonya Dan coba jawab soal ini Dan nanti coba disamakan ya Apakah jawabannya sesuai atau tidak Silahkan teman-teman bisa Pause dulu videonya Dan nanti teman-teman bisa play Kembali untuk menyamakan jawabannya Dan jawaban contoh soal nomor 1 Ya jawabannya adalah A Kenapa A Dalam penulisannya Aku itu menggunakan huruf kapital Itu sudah benar Karena di awal kalimat Terus karena dia ada di dalam Tanda petikan Maka kata-kata apa Itu huruf A nya itu harus kapital Terus kenapa yang B itu salah Untuk penulisan gadis itu sudah benar Tetapi setelah tanda petik Itu harusnya Kata-kata kenapa K nya itu harus kapital Maka jawaban B itu salah Untuk jawaban C Itu kenapa jadi salah Karena di dalam petikan itu Tidak semuanya menggunakan huruf kapital Jadi harusnya yang awal Kata di awal kalimat saja Dan untuk opsi D Kenapa salah Itu sudah jelas ya Di tanda petik itu Harusnya huruf kapital Jadi yang D juga opsinya salah Nah itu untuk Pembahasan soal nomor 1 Next kita ke soal selanjutnya Contoh soal yang kedua Jawa Tengah adalah salah satu provinsi Di pulau Jawa Pada tahun 2022 Provinsi ini dipimpin oleh gubernur Yang bernama Ganjar Pranowo Provinsi ini berbatasan langsung Dengan Jawa Barat Jawa Timur Dan daerah istimewa Yogyakarta Sebelah utara Jawa Tengah Terdapat Laut Jawa Kalimat yang menggunakan huruf kapital Secara tepat adalah kalimat mana Apakah A pertama B kedua C ketiga Atau kah D Yang keempat Untuk contoh soal yang kedua ini Teman-teman bisa jawab dulu ya Di komen Dan aku akan Bahas di next video selanjutnya Dan itu dia Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat Jaga kesehatan Dan juga thank you udah nonton Jangan lupa untuk like Comment share Dan tentunya subscribe Tunggu video-video selanjutnya Dadah